Hai hari ini kita packing teman-teman kita packing semua ini yang mau saya bawa ke Austria ini semua hasil belanjaan saya masukkan ke kamar saya ini kamar yang tidak terpakai ya teman-teman dan kita akan packing nah ini hasil panen dari lengkuas ini terus ini kunyit saya bawa cuman segini padahal hasilnya banyak sekali itu kunyitnya cuman saya bawa dan saya bungkusin pakai plastik es seperti ini ya teman-teman karena plastik es itu lebih kuat jadi kalau kalian mau bungkus sebaiknya dipungkus dengan pakai plastik es ini juga harus didobel kayaknya plastiknya ini ini segala macam krupuk Oh ini enggak saya bawa ini buat dimakan di rumah yang ini tuh oleh-olehnya semuanya segala macam teh tapi saya belinya ya cuman satu-satu gitu baju-bajunya Leo yang masih masih harus dibawa ini harus saya packing juga kali ini dan saya beli capi saya mau bawa capi segar biasanya saya bikin sambal cuman capi lagi mahal teman-teman jadi saya beli cuman untuk di yang segar aja nanti kita bikin sambal di Austria nah ini peti teman-teman peti itu kalau saya itu petinya tidak saya tidak saya tidak saya kupas teman-teman jadi petinya itu bersama kulitnya seperti ini tuh masih ada kulitnya semuanya nanti kalau sudah di Austria nanti kita kalian akan saya tunjukkan apa yang akan saya lakukan dengan peti-peti ini oke Bagaimana saya menyimpan peti ini nanti kita bikin video berikutnya ini kalau sudah ada di Austria Oke ini daun salam daun salamnya saya ikat dan saya bungkus seperti ini pakai plastik es juga ini daun salam ini semuanya saya bungkus ini seri tuh serinya nah ini semuanya kerupuk-kerupuknya nanti kita unboxing aja kalau sudah di Austria kerupuknya apa saja ya teman-teman jadi hari ini bagaimana caranya saya ini membawa seperti daun salam dan segala macam harus diikat seperti ini kita packing lagi nanti kita panen juga kita packing juga daun jeruknya panen daun jeruk dulu ya kita packing nanti daun jeruknya ini nanti kita pilihin cabenya yang bagus-bagus kita pilihin saya masukkan ke plastik es nih ke plastik es tapi ada plastik esnya kayaknya kurang ini jadi harus beli lagi tuh seperti itu teman-teman dan selain di plastik es saya taruh dengan ini teman-teman jadi ini adalah kertas-kertas minyak kertas buat ini kertas minyak makan ini kertas ini ini saya taruh seperti ini jadi ini ada plastik dan kertas minyak ya teman-teman saya belum seperti ini tuh nah ini saya pilihin saya masukkan ke dalam jadi saya pilihin yang bagus-bagus saya masukkan ke dalam dan dibungkus dengan ini harus dibungkus rapi dengan plastik ya teman-teman itu ini nanti saya pilihin lagi kalau sudah di Austria ini yang saya pilihin cuman antara saya tinggalkan yang yang jelek ya teman-teman yang bagus dan kalau di sudah dia dan kalau sudah di Austria nanti saya pilihin yang antara yang merah sama yang masih belum memerah seperti itu jadi ini yang yang enggak bagus itu enggak dibawa ya teman-teman ini enggak tahu nanti jadi berapa bungkus ini mungkin kekecilan ini plastiknya mungkin kekecilan mungkin saya taruh di plastik kresek biasa aja ini nanti kalau enggak itu kalau harus menggunakan banyak plastik ya teman-teman jadi saya taruhnya nanti di kresek biasa tapi tetap walaupun di kresek biasa saya kasih kertas minyak ya teman-teman tujuannya dari kertas minyak itu kalau barang kita mengeluarkan air itu masih ada di dalam plastik set tersebut jadi tidak akan meleleh ke tempat yang lain seperti itu itu tujuannya ya 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 seperti ini terus di tali teman-teman oke seperti ini teman-teman ini saya taruh di kresek hitam teman-teman karena takutnya nanti kalau itu terlalu banyak jadi terlalu lama packingnya jadi saya taruh plastik hitam ini bersama kertasnya terus cabainya saya masukkan ke sini oke ini saya sudah mau packing teman-teman saya mau taruh semuanya di sini eh taruh semuanya di sini nanti terus kopernya juga ini dia koper kita teman-teman penuh sudah saya masukkan semuanya oh ini belum ini sama ini belum tuh masih belum masuk ini tapi ini enggak enggak berat ya cuman makan tempat banyak dan yang disini tadinya berantakan sekali sekarang sudah rapih ini sudah masuk itu tinggal saya menuhin karena saya masih mau lihat mana yang mau saya taruh so seperti ini ini bajunya liu ditinggal di sini karena sudah nggak muat ini baju saya udah buat lain kali ke sini udah udah semuanya teman-teman ini koper kecil sudah nanti tinggal nyuci baju yang saya gantung ini sini ini baju saya harus saya simpan oh ya yang sini ini adalah gudang saya teman-teman jadi ini gudang saya berada di bawahnya tangga seperti ini kita bikin gudang tuh nggak tahu ini lampunya ada dimana kursi rudanya ada di sini semuanya terus itu kursi yang kita bawa buat mobil dari Austria itu ini ada itu eblek sebenarnya itu mau dibawa ke Austria tapi nggak tahu bagaimana bawanya itu ini mainannya liu koper dan ini karpet-karpet saya taruh berdiri rapi seperti ini wah ada binatang terberterbangan disini harus dikeluarkan so jadi ini karpetnya biar nggak ditaruh sembarangan ini biasanya di taruh sembarangan ini ini sudah saya tata gudang saya saya punya vacuum cleaner loh teman-teman di Indonesia tapi ini enggak saya pakai oke sekarang kita tutup kembali dan oke ini tadi sudah saya bereskan teman-teman sebagian sudah saya masukkan ke koper ini ini Terima kasih.